Intro Shalom saudara-saudara yang terberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus Kiranya damai sejahtera Allah yang melimpa senantiasa melingkupi hati dan hidup kita sehingga memberikan kita kekuatan dan iman akan pernyataan kehadiran Tuhan Saudaraku, kita akan memulai saat eduh kita pagi ini dengan berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapak Mari kita berdoa Bapak Surgawi, pagi ini kembali kami memasuki pelataranmu dengan korban pujian dan hati yang bersyukur Terima kasih buat kesehatan tubuh kami dan adanya keluarga serta orang-orang yang mengasihi kami Terima kasih juga karena pagi ini kami masih diberikan karunia untuk bisa mendengarkan firmanmu Bapak, apabila ada di antara saudara kami yang sedang sakit maka kami memohon engkau meletakkan tanganmu yang penuh kuasa di atas mereka Sembukanlah dan pulihkanlah dengan sempurna dan biarlah mujizat kesembuhan yang terjadi memberikan kemuliaan hanya bagi namamu yang kudus Terima kasih Bapak Kami juga berdoa memohon campur tanganmu dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami Berikanlah kelepasan bagi yang terikat Suka cita bagi yang berduka cita Kekuatan bagi yang lemah Berkat-berkat bagi yang berkekurangan Dan pekerjaan bagi yang sedang membutuhkan pekerjaan Kami percaya engkau memperhatikan setiap kebutuhan anak-anakmu Karena engkau adalah Allah yang maha baik Bapak, saat ini kami mau duduk tenang di dalam hadiratmu yang kudus Untuk menghormati penyampaian firmanmu Ajarilah kami dan tuntunlah hidup kami Berikanlah kami hati yang bisa mengerti Dan kiranya roh kudus memberikan penerangan bagi setiap orang yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh Kemudian berikanlah kekuatan Agar kami bisa melakukannya Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Pagi ini kita akan merenungkan ayat Alkitab yang diambil dari Lukas 6 ayat 38 Berilah dan kamu akan diberi Suatu takaran yang baik yang dipadatkan Yang digoncangkan dan yang tumpah keluar Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Umumnya ayat tersebut dikaitkan dengan masalah pemberian berupa uang Berilah uang kepada gereja Maka kamu akan diberi uang oleh Tuhan Tetapi sebetulnya Apabila ayat itu dikaitkan dengan ayat sebelumnya Maka hal itu berbicara tentang pemberian belas kasihan dan pengampunan Yang melimpah kepada orang lain Mari kita baca ayat sebelumnya dalam Lukas 6 ayat 37 Janganlah kamu menghakimi Maka kamu pun tidak akan dihakimi Dan janganlah kamu menghukum Maka kamu pun tidak akan dihukum Ampunilah dan kamu akan diampuni Pemberian kita kepada orang lain Tidak harus berupa uang Melainkan kita bisa memberikan kasih Belas kasihan Pengampunan Penghiburan Empati Simpati Dan lain sebagainya Tuhan menciptakan kita semua dengan kemurahan hati di dalam kita Dan pada saat kita memberi dengan murah hati kepada orang lain Tuhan memberkati kita dengan kebahagiaan yang melimpah Survei-survei yang dilakukan oleh media sekuler Seperti Time Magazine Menyatakan bahwa Orang yang murah hati dalam memberi adalah orang yang lebih berbahagia dan sehat Selain membawa kebahagiaan Memberi dengan murah hati Juga memiliki empat tujuan di dalam hidup kita Yaitu tujuan yang pertama adalah Menghilangkan keegoisan Ulangan 15 ayat 7-9 Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin Salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu Di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Alamu Maka Janganlah engkau menegarkan hati Ataupun mengenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu Tetapi Engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya Dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya Cukup untuk keperluannya Seberapa ia perlukan Hati-hatilah Supaya jangan timbul di dalam hatimu Pikiran Dursila Demikian Sudah dekat tahun ketujuh Tahun penghapusan hutang Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu Dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau Dan hal itu menjadi dosa bagimu Saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan kesungguhan hati Maka hal itu akan menghilangkan keegoisan kita Kita akan menjalani kehidupan kita dengan memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang miskin dan berkesusahan Serta orang-orang yang sedang mengalami masalah Kita akan mengulurkan tangan kita dengan murah hati untuk memberikan sesuatu kepada mereka Entah itu berupa uang, kasih, penghiburan, dan lain sebagainya Dan dalam segala sesuatu yang kita lakukan bagi orang lain Kita akan mengalami kepuasan dan kebahagiaan Tujuan yang kedua adalah menghilangkan duka cita Ulangan 15 ayat 10 Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya Dan janganlah hatimu berduka cita Apabila engkau memberi kepadanya Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu Pada saat seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain Terkadang ia merasakan duka cita atau penyesalan atas apa yang telah ia berikan Namun firman Tuhan mengatakan Agar kita jangan merasa berduka cita atau menyesal atas apa yang kita berikan kepada orang lain Dan dengan demikian Tuhan akan memberkati kita dalam segala pekerjaan dan usah kita Tujuan yang ketiga adalah mengembangkan kemuran hati Di dalam ulangan 15 ayat 14 dikatakan demikian Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu Dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Haruslah kau berikan kepadanya Kemurahan hati dikembangkan dengan cara memberi kepada orang lain Tanpa belajar memberi kepada orang lain Kita tidak akan pernah bisa memiliki kemuran hati Kita harus memberi dengan mengingat bahwa semua berkat yang kita miliki adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan Oleh karena kita telah menerima kemurahan Maka kita juga memberikan kemurahan Tujuan yang keempat adalah mengembangkan hati yang bersyukur Ulangan 15 ayat 15 Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir Dan engkau ditebus Tuhan Allahmu Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini Memberi dengan murah hati merupakan ungkapan rasa syukur kita Dengan mengingat bagaimana kondisi kita sebelumnya Kita pernah mengalami kesusahan Sehingga kita pun harus mengulurkan tangan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan Inilah ungkapan rasa syukur kita Atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini Semoga kita semua semakin dikuatkan dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Bapak Sorgawi Allah yang penuh kasih Kami mengucap syukur telah menerima berkat firmanmu Kiranya engkau menguatkan benih firmanmu di dalam hati kami Agar tertanam dan berakar dengan kuat Jadikanlah kami orang-orang yang memberi dengan murah hati Dan kiranya kami melakukan hal itu dengan kesungguhan hati dan rasa syukur karena bisa memberi Terima kasih Bapak buat segala berkat-berkat yang engkau berikan di sepanjang hidup kami Bapak, kami membawa seluruh rencana aktivitas kami hari ini kepadamu Kami memohon penyertaan dan pertolonganmu Jadikanlah kami berhasil dan beruntung kemanapun kami pergi Dan berkatilah segala pekerjaan kami sesuai dengan kehendakmu Tuntunlah kami untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa kami berkati Agar kami dapat menjadi saksi yang memuliakan Kristus Terima kasih Bapak Kami mau berdoa juga bagi kesejahteraan dan keselamatan bangsa kami Kami mengasihi Indonesia dan seluruh orang yang ada di Indonesia Kami percaya Kristus telah mati bagi semua orang Dan kami rindu Indonesia diberkati dengan api keselamatan yang berkobar Kiranya roh kudus menjamah orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan Agar mereka dapat melihat terang yang sesungguhnya yaitu Kristus Terima kasih Bapak karena kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami Sesuai dengan kehendakmu pada waktumu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Selamat menikmati